Intro Cie, dua, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo Sobat Kabarantau kembali lagi bersama kami Untuk kali ini kami akan membahas tentang Jadi Orang menurut adat Minangkabel Pasti kalian cukup familiar bukan tentang istilah Jadi Orang Ya, dalam istilah Jadi Orang Biasanya terucap saat sosok ibu sering berpesan kepada kita Contohnya pesan seperti Jadi Orang ya Anakku Doa Ibu menyertaimu Saat kita kecil atau ketika akan merantau ke negeri orang Sebelum lanjut ke pembahasannya Mari sama-sama kita tekan tombol subscribe, like, serta share ke teman-teman ya Sobat Jadi jika nantinya kami akan upload kembali kalian akan mengetahuinya Dikutip dari detik.com Istilah Jadi Orang Pasti kerap terdengar di telinga detikers Sosok ibu sering berpesan kepada kita Jadi Orang ya Anakku Doa Ibu selalu menyertaimu Saat kita kecil atau ketika akan merantau ke negeri orang Menurut adat Minangkabel Istilah Jadi Orang Ini memiliki suatu karakteristik tertentu Jadi sebenarnya makna sesungguhnya istilah tersebut bagaimana ya Merangkum dari pernyataan salah seorang tokoh adat Minangkabel Yang tim detik sumut temui Dan buku manusia Minangkabel karya Dr. Insinyur Nur Siwan MPH atau yang kerap disapa Sultan Rajo Ameh Berikut ciri-ciri seseorang menjadi orang Atau manusia ideal menurut adat Minangkabel Pernyataan yang pertama ialah menerapkan alat takambang jadi guru Ciri-ciri yang pertama adalah salah satu falsafah Minang yang paling populer Alam takambang jadi guru Atau alam terkembang jadi guru Penerapan peribahasa ini adalah prinsip dasar pembentukan karakter yang menjadikan alam sebagai tempat belajar Alam di Minangkabel dianggap sebagai guru yang memberikan pelajaran berharga bagi manusia Penerapan falsafah ini sejalan dengan ajaran Rasulullah yang mendorong kita untuk tuntutlah ilmu dari kita masih di ayunan hingga ke liang lahat Hal ini juga tercermin dalam pepatah terkenal yang mengatakan kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri China Dalam adat Minangkabel belajar tak hanya sekedar menambah pengetahuan Melainkan ada penerapan nyata dari pengetahuan yang telah didapatkan Pepatah Minang mengatakan Pepatah tersebut memiliki makna bahwa manusia harus selalu berupaya untuk memperhatikan, membaca, dan memahami hukum-hukum yang ada di alam Selain itu, manusia seharusnya berusaha menggali dan menganalisis berbagai masalah secara tajam Sampai mereka mencapai kesimpulan yang dapat menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi umat manusia Seorang panghulu mudoh di kenagarian Mungo, kota Payakumbu, Berliano Arashid turut membenarkan hal ini Ia berpendapat di mana setiap pengalaman yang kita lalui dapat menjadi pelajaran bagi manusia Falsafah tersebut merupakan representasi Bahwa setiap kejadian dan pengalaman yang pernah kita lalui selama kita hidup menjadi pelajaran dan menambah keilmuan kita Ucapnya kepada timdetik.com Nah, Iduik Bajaso berbanding lurus dengan hal ini Dalam hal ini, Berliano juga menilai bahwa bermanfaatnya seseorang di tanah Minangkabau itu diukur dari aspek materi dan ilmu Diharapkan kelak kedua aspek tersebut akan bermanfaat bagi keluarga hingga masyarakat sekitar Orang yang memiliki harta yang banyak di Minangkabau Harusnya dapat berguna dan berjasa bagi anak dan kemenakannya dan bahkan nagarinya, ujarnya Tak hanya dari aspek materi, kebermanfaatan seseorang juga dapat dinilai dari ilmu yang seseorang miliki Orang, dikatakan jika sudah jadi orang dia punya ilmu lebih Hendaknya ia bisa menjadi guru dan bermanfaat bagi kemajuan pemikiran anak kemanakannya nanti Itulah gambaran Iduik Bajaso Berliano juga memberikan contoh sederhana jika kita gabungkan dengan konsep alam takambang jadi guru dengan Iduik Bajaso Ibaratnya, lebah betina mencari makanan untuk ratu mereka Sementara semut pekerja untuk mengumpulkan persediaan makanan, ujarnya Tak hanya dari aspek materi, kebermanfaatan seseorang juga dapat dinilai dari ilmu yang seseorang miliki Sederhananya, hidup berjasa berarti melakukan tindakan atau perbuatan yang memberikan manfaat positif kepada orang lain dan juga kepada lingkungan sekitar Ini berarti berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, membantu orang lain Dan memberikan dampak positif dalam kehidupan mereka Ketika seseorang menerapkan Iduik Bajaso, ia menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan ia turut memberikan kontribusi yang baik dalam masyarakat Sederhananya, hidup berjasa berarti melakukan tindakan atau perbuatan yang memberikan manfaat positif kepada orang lain dan juga kepada lingkungan sekitar Ini berarti berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, membantu orang lain Lanjut ke pembahasannya yaitu Iala Mati Eba Pusako yang artinya meninggalnya, meninggalkan warisan Menurut Dr. Nur Siwan, makna itu adalah memastikan agar kita mempersiapkan dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk generasi selanjutnya Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau bekerja keras agar bisa mewariskan sesuatu yang bermanfaat untuk anak, keponakan, hingga masyarakatnya Seperti layaknya Iduik Bajaso, Mati Eba Pusako ini tidak hanya berarti dalam bidang materi Namun juga keilmuan dan nilai-nilai tradisional Hingga diharapkan semasa hidupnya ia tidak hanya kuat dalam mencari materi Tetapi juga kuat memberikan ilmu dan mendidik keponakannya sesuai dengan norma adat yang berlaku Pastinya istilah itu yang terucap dari orang tua kita sendiri itu adalah sebuah pesan untuk kita Agar kita menjadi sukses di kemudikan hari tentunya Terima kasih telah menonton!